Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dari cahaya Kita bingung habisnya Bahwa Nabi diciptakan dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Begitu mulia Begitu indah Kemudian cahaya itu ditaruh di jasad Nabi yang mulia Melalui ayah, ibu dan Nabi yang mulia Sampailah berkumpul jasad yang mulia Di dalamnya ada ruh dari cahaya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi Bahwasannya Rasulullah pernah ditanya Ya Rasulullah bagaimana tentang penciptaan alam semesta Kata Nabi yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabi yika Yaitu cahaya Nabimu Yang pertama diciptakan Waktu itu belum ada ars Belum ada kolam Belum ada lauhil mahfud Belum ada langit Belum ada bumi Belum ada manusia Belum ada jin Yang pertama Allah ciptakan adalah Cahaya Muhammad Dari berasal dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Ini hadis palsu Hadis apa? Palsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah keturunan Nabi Adam alaihi wa sallam Dan dia bukan diciptakan dari cahaya Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat Ada pun seluruh manusia Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kullukum min adam Wa adamu min turab Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam Dan Adam tercipta dari tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berkata Ana sayyidu waladi adam yaum al-qiyamah Aku adalah keturunan Adam Yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat Wala fakhar dan aku tidak Tidak sombong Ada pun hadis palsu tadi mengesankan Sekarang akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam Ada cahaya dahulu Baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jendian yang lain Ini semua adalah Tidak berat ini hadis Hadis palsu Terima kasih telah menonton!